Halo balik lagi sama gue Pandu, di video sebelumnya gue sudah membahas pengalaman gue memakai iPad mini 6 untuk kalian yang belum lihat videonya nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi di kolom deskripsi atau bisa langsung klik di bagian atas video ini nanti gue cantumin nah sampai sekarang pun gue masih memakai iPad mini 6 ini ya untuk daily driver gue biasanya gue pake untuk ngedit video, untuk nonton film, sama main game sama istri gue juga suka nonton rakor sih disini nah selama memakai iPad mini 6 ini gue masih merasa nyaman dengan fitur-fitur yang diberikan apalagi ada beberapa fitur yang memudahkan gue untuk melakukan pekerjaan gue di iPad mini 6 ini untuk itu di video kali ini gue akan share beberapa tips and trick menggunakan iPad mini 6 ini ke kalian supaya experience memakai iPad mini 6 ini lebih nyaman dan enak digunakan sehari-hari multi-tasking fitur yang memungkinkan kamu untuk membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu bersamaan ini contohnya misalnya kita lagi buka browser ya terus kita ingin buka YouTube ini tinggal di klik aja titik 3 di atas ini terus bisa pilih mau yang split view atau split over kalau split view contohnya akan seperti ini nih ini bisa kita geser-geser ya mau seperti sebesar apa dan ini juga masih bisa berjalan berfungsi dengan baik nih browser-nya begitu juga dengan YouTube-nya atau untuk contoh slide over kayak gini nah jadi dia akan menimpa ya ini bisa digeser-geser bisa dipindah juga nah ini juga bisa misalnya di slide over lagi lalu kita buka notes yang tadi ini bisa digeser untuk milih nah seperti ini ini juga kita bisa cek ada berapa aja yang ada di sini bisa juga kita buang ini hapus oke selanjutnya adalah nah ini misal kita lagi nulis sesuatu ya di notes ya halo gini nah ini kan keyboardnya lumayan besar nih jadi untuk menjangkau hurufnya ini lumayan jauh dari jempol nah ini bisa kita pakai fitur keyboard kayak gini nih tahan nama-nama tombol ini nah lalu bisa kita pilih undock nah ini akan floating ke atas gitu ya kalau misalnya kita pilih split nah ini akan jadi kebagi dua nih jadi lebih dekat dengan jempol kita atau kalau mau kita balikan lagi kita merge itu lalu di homescreen ini kita bisa customize kan widgetnya sesuai dengan informasi apa yang kita butuhkan nih di homescreen ini kalau di sini gua makanya cuma jam aja sama cuaca ya di sini tapi kalau kalian mau nambahin lagi ini bisa aja ditekan lama-lama terus ada tanda plus di sini nah di sini kalian bisa pilih nih nanti nih widget-widget apa yang kalian butuhkan untuk di homescreen ini ada banyak ya ini ada dari Spotify contohnya kayak gini nah ini misalnya kayak gini nah tinggal ditambahin aja terus ada juga yang lain nih banyak nih kalian bisa pilih sendiri ya di video gua sebelumnya banyak yang nanya ini gua pakai jam yang apa ini gua download ya ini namanya itu flip clock nah ini kalian bisa download di App Store nah ini bisa dipilih widgetnya mau yang kayak gimana nih stylenya itu ada banyak kalau udah dipilih ini tinggal di klik aja dan nah di homescreen ini misalkan kalian mau nambahin screen lagi ya ini kalau ditekan lama-lama nah ini bisa dipindah-pindah mau yang mana urutannya di depan nah disini nih kayak gini lalu ini lalu ini juga bisa di hide ya misalnya ini dan nah kayak gitu oke terus terakhir misalkan kalian lagi mau cari gambar ya di Google misalnya iPhone 14 nah ini kan banyak nih gambar-gambarnya dan kalian mengambil beberapa gambarnya dalam satu waktu bersamaan caranya ini ditekan lama-lama terus ditarik lalu kalian misalnya mau ambil ini 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 lalu kalian bisa langsung pindahin ke galeri kalian dan ini akan muncul di sini gitu dan ya itu tadi tips and trick dari gua untuk memaksimalkan iPad mini 6 tapi seharusnya ini bisa dipakai atau digunakan di beberapa iPad lainnya juga ya jadi nggak mesti di iPad mini 6 aja nah kalau kalian punya tips and trick lain untuk iPad boleh tulis di kolom komentar ya kalau gitu sampai disini dulu videonya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati